Intro Mengingat krisis yang pertama kali terjadi pada babak awal Perang Dingin di tahun 1948 Dimana pada waktu itu kota Berlin yang terletak di sektor Soviet di Jerman Diblokade oleh pihak Uni Soviet dengan menutup seluruh akses masuk dan keluar kota Berlin Penutupan ini menyebabkan suplai yang hendak dikirim ke kota Berlin Tidak dapat masuk dan menyebabkan keterpurukan di kota Berlin Bahkan hampir menyebabkan Berlin nyaris menjadi kota mati Namun pihak sekutu dan negara-negara barat Yang juga punya otoritas di Jerman dan Berlin pun tidak tinggal diam Mereka merencanakan sebuah operasi guna mengakses kembali kota Berlin Dan menjadi salah satu operasi logistik terbesar dalam sejarah Operasi tersebut dikenal sebagai Berlin Airlift Dimana para sekutu negara-negara barat menggunakan jalur udara Guna mengakses kembali kota Berlin Dan dapat kembali mengirim pasokan-pasokan logistik dan suplai ke kota Berlin Jerman di tahun 1948 atau 3 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua Bukanlah seperti Jerman yang kita lihat pada hari ini Dimana Jerman pada hari ini sudah menjadi negara maju Dan salah satu yang terdepan dalam bidang industri Pada tahun 1948 apa yang terjadi di Jerman berbanding terbalik dibandingkan Jerman di hari ini Negara ini baru saja mengalami kekalahan setelah Perang Dunia Kedua Lancuran pun melanda negeri ini termasuk di ibu kota Jerman sendiri yaitu kota Berlin Tidak hanya itu saja namun berdasarkan keputusan konferensi Potsdam Yang diadakan untuk menentukan nasib Jerman Dimana diputuskan bahwa Jerman akan dibagi menjadi 4 bagian Yang akan menjadi wilayah para negara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua Jerman sektor Amerika Serikat Jerman sektor Perancis Jerman sektor Inggris Dan Jerman sektor Uni Soviet Tetapi tidak hanya wilayah negara Jerman saja yang dibagi menjadi 4 wilayah Ibu kota Jerman, kota Berlin Yang terletak di Jerman sektor Uni Soviet Atau yang nantinya dikenalan sebagai Jerman Timur pun Juga dibagi menjadi 4 bagian wilayah Dan menjadi daerah dengan status khusus Kota Berlin dibagi menjadi Berlin sektor Amerika Serikat Dan Berlin sektor Perancis Sektor Inggris Dan Berlin sektor Uni Soviet Tidak hanya itu saja Perekonomian Jerman pun terpuruk Bahkan mata uang Jerman pada saat itu Tidak dapat dihargai lagi Alhasil perdagangan pun kembali menjadi seperti masa lalu Dengan menggunakan teknik barter atau tukar-menukar barang Rokoklah yang menjadi pengganti mata uang penduduk Jerman pada saat itu Dan digunakan untuk ditukar dengan barang-barang untuk kebutuhan pokok Pasar gelap pun menguasai Jerman pada waktu itu Jerman yang pada saat itu diduduki oleh negara-negara sekutu Berihal nasib Jerman untuk kedepannya Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris memutuskan untuk melakukan perbaikan ekonomi Agar Jerman dapat kembali dari keterpurukan Namun Soviet yang telah diinvasi oleh Jerman dua kali Yaitu pada Perang Dunia Pertama dan kedua Memiliki rencana lain Soviet yang pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Joseph Stalin Yang dikenal karena kebrutalannya Berencana untuk menghancurkan Jerman sehancur-hancurnya Dan menceburkannya sedalam mungkin ke dalam lubang keterpurukan Agar mereka tidak bisa lagi berkutik sehingga tidak dapat lagi mengancam Uni Soviet Seperti yang terjadi pada Perang Dunia Pertama dan Kedua Namun di sisi lain Stalin pun memiliki agenda terselubung Yaitu niat Stalin secara diam-diam untuk mengusir Amerika Serikat Perancis dan Inggris dari Jerman Dan menjadikan Jerman sebagai negara satelit Uni Soviet Di sisi lain ketiga negara sekutu yang juga memiliki otoritas atas Jerman Justru menemukan solusi yang berbeda dibanding Uni Soviet Yaitu memperbaiki mata uang Jerman yang sebelumnya Yang sudah tidak berlaku lagi dengan menggantinya dengan mata uang yang baru Guna mendorong dan menggerakkan kembali perekonomian di Jerman Tetapi rencana pemberlakuan mata uang baru ini pun tanpa semengetahuan pihak Soviet Dikarenakan pandangan ketiga negara sekutu tersebut yang berbeda dengan pihak Uni Soviet Dikarenakan pihak Soviet yang terus bersikeras dengan keputusan akan nasib Jerman Pada 20 Juni tahun 1948 Ketiga pihak sekutu dibawa otoritas Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris Pada akhirnya memperkenalkan mata uang baru yaitu Detsuemark Yang akan mulai diberlakukan sebagai alat tukar di Jerman wilayah Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris Di sisi lain secara diam-diam mereka juga merencanakan untuk membentuk negara Federasi Jerman Barat Atau yang nantinya lebih dikenal sebagai Jerman Barat Yang berada di bawah kendali negara-negara sekutu barat yaitu Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris Pembentukan ini dilakukan agar perekonomian Jerman Barat dapat disokong oleh bantuan negara-negara sekutu barat Agar dapat diperbaiki sehingga perekonomian Jerman Barat dapat lebih makmur dibandingkan Jerman yang berada di bawah kendali Uni Soviet Usut punya usut kabar mengenai rencana ketiga negara tersebut pun sampai ke telinga Stalin melalui utusannya di Jerman Stalin pun marah besar mengetahui hal ini dan merasa dikianati oleh negara-negara sekutu lainnya Stalin mengancam akan mengambil tindakan jika Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris tidak membatalkan rencana tersebut Dan meminta untuk memberhentikan penerbitan mata uang di UCEMA Negara Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris tidak menghiraukan kemarahan Stalin Dan tetap terus akan menjalankan program pembangunan ekonomi Jerman Barat sesuai rencana Punca kemarahan Stalin terjadi pada 24 Juni 1948 Dimana Stalin memerintahkan agar seluruh akses menuju Berlin Baik melalui jalan darat, rel kereta api, hingga kanal ditutup guna memblokade Berlin Blokade ini pun menyebabkan pasokan-pasokan pangan dan pasokan untuk pembangkit listrik yang dikirim dari Jerman Barat tidak dapat memasuki kota Berlin Sedangkan di kota Berlin zona Amerika, Perancis, dan Inggris masih sangat bergantung pada pasokan dari Jerman Barat Karena lokasi Berlin yang jauh terletak di Jerman wilayah Soviet Bahkan listrik di kota Berlin juga dimatikan Dikarenakan pembangkit listrik kota Berlin memang terletak di sektor Soviet Berlin pun bagaikan kota mati dan sekutu barat pun dihadapkan oleh dua pilihan Pilihan pertama adalah angkat kaki dari Berlin Namun hal ini justru akan memperkuat posisi Soviet Yang nantinya bisa membuat ketiga negara sekutu barat justru harus mundur dari Jerman Hingga membuat Soviet dapat menguasai seluruh wilayah Jerman dengan sepenuhnya Pilihan kedua adalah mengirimkan pasokan untuk menyerang tentara-tentara Soviet Yang menjaga blokade akses masuk ke Berlin Namun hal itu justru dapat menyebabkan konflik yang lebih besar dengan Soviet Dan dapat memicu peperangan Di Washington DC Presiden Amerika Serikat pada saat itu Harry Truman Kebingungan akan dilema ini Banyak penasihat militernya menyarankan agar sebaiknya Amerika Serikat angkat kaki dari Berlin Tetapi jika Amerika Serikat Perancis dan Inggris angkat kaki dari Berlin Hal ini hanya akan membuat posisi negara-negara sekutu barat terlihat lemah Dan seperti menyerah dengan Uni Soviet Dan bisa menjadi awal dari langkah Soviet guna menguasai seluruh Jerman Komandan pasukan Amerika Serikat di Jerman Jendral Lucius de Kley Yang juga penggagas operasi Berlin Airlift Tidak mau tinggal diam dan berusaha mencari solusi guna menyelesaikan krisis Berlin ini Truman pun mendapatkan usulan untuk krisis blokade Berlin ini dari komandan pasukan Amerika Serikat di Jerman pada waktu itu Yaitu Jerman Lucius de Kley Jendral Kley pun memberikan masukan untuk solusi ketiga dalam mengatasi krisis blokade Berlin ini Selain mundur dari Berlin atau menyerang pasukan Soviet dan dapat mengirimkan logistik dan pasokan kembali ke kota Berlin Menurut Jendral Kley mengingat peran pesawat udara yang sangat penting dalam Perang Dunia Kedua Jendral Kley pun akhirnya mengusulkan satu ide kepada Presiden Truman Yaitu bagaimana jika pasokan-pasokan dari sektor negara-negara sekutu barat dikirim menuju kota Berlin Melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat terbang Usulan Jendral Kley ini sebenarnya sempat diragukan Para petinggi negara-negara sekutu barat dan juga penasehat militer Truman lainnya Namun pada akhirnya Presiden Truman pun menyetujui gagasan tersebut Dan mencoba untuk menggunakan jalur udara guna mengakses kembali kota Berlin Apalagi akan lebih sulit untuk menghentikan pesawat udara dibandingkan menghentikan transportasi darat Dan satu-satunya cara untuk menghentikan pesawat udara yang hendak masuk Berlin adalah dengan menembaknya hingga jatuh Yang mana hal ini dapat memicu konflik yang lebih besar Negara sekutu-sekutu barat pun setuju dengan usulan Presiden Truman dan Jendral Lucius de Kley Mengenai operasi jembatan udara guna mengakses kembali kota Berlin Truman pun dengan segera menginstruksikan Jendral Kley dan Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa Jendral Curtis LeMay untuk mengkoordinasikan operasi jembatan udara Berlin Menurut Kley dan LeMay Operasi jembatan udara Berlin memang sangat efektif untuk menjangkau kembali kota Berlin dari sekutu barat di Jerman Sayangnya operasi tersebut sepertinya juga memiliki beberapa hambatan Hambatan dari operasi jembatan udara Berlin ini adalah kota Berlin tidak memiliki banyak landasan udara Yang mampu menampung banyak pesawat terbang kecuali di bandara utama kota Berlin Barat pada waktu itu yaitu bandara Templehof Selain bandara tersebut ada pangkalan udara Ghetto yang terletak di Berlin wilayah Inggris Namun Ghetto juga tidak memiliki banyak space untuk mengakomodasi pesawat dalam jumlah banyak Maka dari itu pihak Perancis setuju untuk membangun bandara baru di daerah Tegel Yang kelak akan terkenal menjadi bandara Berlin Tegel Dan memerintahkan pembangunan landasan sepanjang 2428 meter Groundbreaking untuk pembangunan bandara Tegel juga landasannya pun dilakukan pada 5 Agustus 1948 Dan hanya memakan waktu yang cukup singkat Dimana 90 hari kemudian pada 5 November 1948 Pesawat Douglas C-54 Skymaster Angkatan Udara Amerika Serikat Menjadi pesawat pertama yang mendarat di bandara Tegel tersebut Penerbangan pertama operasi jembatan udara Berlin Dilakukan pada tanggal 26 Juni 1948 Dan diperlukan 1.300 penerbangan dalam sehari untuk memasuk pasokan sembako yang dibutuhkan penduduk kota Berlin Di sisi lain operasi jembatan udara ini sangat diragukan oleh Uni Soviet Dan terus mengolok-olok negara sekutu barat Dan menyatakan bahwa usaha mereka untuk menerbangkan logistik dan sembako ke Berlin Hanyalah sia-sia Dan tidak akan mungkin berhasil Alhasil sindiran Soviet tersebut justru membuat negara-negara sekutu barat semakin giat Untuk menjalankan strategi jembatan udara Berlin Dan terus menerbangkan logistik dan sembako dengan pesawat udara ke kota Berlin Pesawat-pesawat udara dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang baru saja dibentuk Hingga pesawat-pesawat udara milik Angkatan Udara milik Inggris Segera dikumpulkan di bandara di kota besar di Jerman Barat Seperti di bandara Frankfurt dan Munich Pada 1 Juli 1948 Pesawat-pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat Seperti Douglas C-54 Skymaster dan Douglas C-47 Skytrain Mulai berdatangan di pangkalan udara Ray Main di Frankfurt Dari beberapa pangkalan udara Amerika Serikat Setelah pesawat diisi dengan pasokan logistik dan sembako Pesawat pun langsung diterbangkan ke bandara Templehof di kota Berlin Memang pada awalnya terlihat banyak rintangan yang menghambat jembatan udara ini Seperti melihat lingkungan di sekitar bandara Templehof Yang banyak dikelilingi bangunan tinggi seperti gedung apartemen yang menjadi rintangan Untuk pesawat mendarat di bandara Templehof Pada saat memasuki musim dingin Kebutuhan batu bara untuk penghangat masyarakat Berlin pun juga meningkat Sehingga mengharuskan pesawat-pesawat Angkatan Udara Negara Sekutu Barat Untuk menerbangkan 6.000 ton per hari Yang terdiri dari sembako dan tambahan pasokan batu bara Walaupun operasi jembatan udara Berlin ini juga tetap mendapat beberapa rintangan Seperti tergelincir hingga terbakarnya pesawat Douglas C-54 Skymaster Di ujung landasan bandara Templehof pada 13 Agustus 1948 Tetapi operasi jembatan udara Berlin nampaknya membuahkan hasil Yang sangat bagus bagi negara-negara sekutu guna mengakses kembali kota Berlin Seiring dengan berjalannya waktu operasi ini terus digenjot guna menghidupkan kembali kota Berlin Dari pasokan-pasokan logistik yang dikirim dengan pesawat udara Dari kota-kota di wilayah negara-negara sekutu barat Pada saat berlangsungnya operasi jembatan udara Berlin ini Salah satu pilot Angkatan Udara Amerika Serikat yaitu Gail Halvorsen Menggagas sebuah ide guna menghibur anak-anak di kota Berlin Gail menggagas ide untuk memberikan permen dan coklat dengan cara menjatuhkannya dari udara Dengan cara mengikatkan permen dan coklat yang akan dijatuhkan dengan mainan parasut dan dijatuhkan dari udara Operasi Gail Halvorsen ini juga dikenal sebagai Operation Little Fitless Operasi ini dimulai pada 22 September 1948 Dimana ketika pesawat yang diterbangkan oleh Gail Halvorsen Dan juga pesawat-pesawat Angkatan Udara lainnya menjatuhkan permen dan coklat Yang sudah dikaitkan di parasut mainan dari udara guna diberikan kepada anak-anak di kota Berlin Gail pun menjadi seorang yang sangat terkenal di kalangan anak-anak di kota Berlin karena jasanya tersebut Bahkan seorang anak di kota Berlin pun sempat menanyakan bagaimana ia tahu Jika itu adalah pesawat yang diterbangkan oleh Gail Dan Gail pun menjawab bahwa ia akan menggoyangkan sayapnya agar anak-anak dapat mengetahui jika itu adalah pesawat yang diterbangkan oleh Gail Atas jasanya ini Gail pun pada akhirnya dikenal dengan julukan The Candy Bomber Karena berhasil menghibur anak-anak di kota Berlin dengan menjatuhkan permen dan coklat dari udara Gail Halvorsen wafat pada 16 Februari 2002 lalu pada usia 101 tahun Hingga tahun berikutnya pada tahun 1949 operasi jembatan udara Berlin harus terus berlanjut Karena Uni Soviet yang masih enggan untuk membuka akses darat menuju kota Berlin Terus membuahkan hasil dan memberi dampak yang sangat positif bagi kota Berlin Dimana kota tersebut dapat dihidupkan kembali pasca minimnya pasokan logistik yang masuk ke kota tersebut Para penduduk kota Berlin pun banyak yang memberikan simpati besar kepada pasukan-pasukan negara-negara sekutu barat Atas jasanya dalam operasi Berlin Airlift Hari demi hari operasi jembatan Berlin yang menghidupkan kembali kota tersebut Dan terutama memberi pasokan sembako kepada para penduduk kota Berlin Dan membuat mereka terhindar dari kelaparan Melihat keberhasilan operasi tersebut Uni Soviet yang sepertinya Merasa dipermalukan atas keberhasilan operasi tersebut Apalagi karena sudah mengolok-olok Dan meragukan kemampuan negara-negara sekutu barat untuk mencanangkan operasi tersebut Pada akhirnya pada 15 April tahun 1949 Merencanakan untuk mengakhiri blokade kota Berlin Pada 12 Mei 1949 Pemerintah Soviet pun akhirnya setuju untuk mengakhiri blokade akses darat kota Berlin Banyak yang menilai bahwa blokade Berlin yang tadinya dicanangkan oleh pihak Uni Soviet Guna mengintimidasi negara-negara sekutu barat Agar angkat kaki dari Berlin Nyatanya justru menjadi bumerang bagi pihak Uni Soviet sendiri Karena pada akhirnya justru Uni Soviet lah yang sepertinya dipermalukan oleh negara-negara sekutu barat Yaitu Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris Akibat dari blokade Berlin ini Dan juga keberhasilan operasi The Berlin Air Lift Pihak Uni Soviet mungkin berpikir jika dengan ditutupnya akses darat, rel kereta, dan juga kanal Berlin Maka akan dengan gampang menghambat akses masuk bagi negara-negara sekutu barat ke kota Berlin Yang mana mereka masih memiliki yuridiksi dan otoritas atas wilayah tersebut Namun dugaan pihak Uni Soviet sangatlah salah Karena mungkin mereka bisa menghentikan akses untuk jalur darat Namun tidak untuk akses jalur udara Dan juga tidak memperhitungkan bagaimana untuk menghentikan negara-negara sekutu barat Untuk mengakses kota Berlin dari jalur udara Yang nampaknya sangatlah tidak mungkin Krisis blokade Berlin ini juga lah yang menjadi krisis awal dari konflik Yang akan berlangsung selama 44 tahun ke depan Yaitu Perang Dingin Dimana kedua negara adidaya ini Amerika Serikat yang mewakili kubu blok barat Dan Uni Soviet yang mewakili kubu blok timur saling berlomba Untuk memperluas pengaruhnya di seluruh dunia Tentang ini bagaimana menurut kalian coy?